Halo guys, sambil melihat foto-foto ini ya saya mau cerita sedikit nih tentang praktek saya Hari ini adalah hari ulang tahun klinik yang ketiga tahun Rasanya baru kemarin ya teman-teman Saya membuka klinik ini Ini bukannya bulan Juli tahun 2021 ya Pada saat itu masih ada covid Jadi sebenarnya teman-teman saya ingin membuka klinik ini sebelumnya ya Semenjak saya pindah ke sini ya Tahun 2019 Desember ya Saya ingin membuka praktek ya Tapi tadinya saya merencanakan di awal tahun 2020 Sesudah suasana tahun baru Tiba-tiba teman-teman Di bulan Februari 2020 muncul covid Itu membuat saya takut untuk membuka praktek Apalagi pada saat itu belum ada vaksinnya ya teman-teman Jadi pada saat itu saya tunda dan tidak ada juga dukungan dari keluarga untuk membuka praktek di saat covid ya Karena kamu tahu semua ya COVID itu waktu itu penyakit yang sangat mematikan ya Banyak sekali tenaga medis yang mati karena covid ya Jadi saya sendiri pun takut ya Tapi sesudah ada vaksin di tahun 2021 ya Walaupun vaksinnya belum lengkap Saya memberanikan diri untuk membuka klinik ya Karena saya melihat pasien-pasien ini takut ke rumah sakit ya Pada saat itu rumah sakit ini dianggap pasien nanti ada apa-apa nanti disolasi gitu loh Jadi mereka takut untuk dirawat ke rumah sakit Karena semua pasien ini yang masuk rumah sakit terutama yang mempunyai gejala sesak nafas harus screening swab ya Jadi pertamanya teman-teman waktu saya buka itu bukan saya buka klinik itu belum ada pasiennya sama sekali Nol ya Sangat sedikit ya Paling sebulan itu bisa beberapa orang saja Tapi saya buka ini awalnya Saya buka pembukaan praktek ini melayani swab antigen Jadi pada saat itu banyak sekali ya Yang cek swab antigen ya Swab antigen ini kemana-mana harus dipakai Misalnya dia pergi keluar kota ya Oh iya ini teman-teman pasien juga saya kasih kue ulang tahun ya Oke saya sambung kembali pada saat itu swab antigen Misalnya ujian atau keluar kota Apa-apa memeriksakan swab antigen ya Tapi saya sebelumnya saya mengurus perizinannya dulu ke dinas kesehatan Puji Tuhan bisa diizinkan membuka swab antigen Jadi sebagian besar pasien saya itu belum pasiennya sakit ya Tapi ada juga beberapa yang sakit ya Jadi belum banyak yang tahu tentang praktek saya Tapi puji Tuhan teman-teman dengan seiring waktu Akhirnya banyak yang bertambah pasien Walaupun saya waktu itu belum bekerja sama dengan BPJS Setahun kemudian saya berpikir nih Bagaimana kalau saya membuka praktek bekerja sama dengan BPJS Dengan berbagai perseratan yang harus saya penuhi Akhirnya saya membuka praktek saya dengan kerja sama dengan BPJS Puji Tuhan Akhirnya praktek saya makin lama berkembang Mudah-mudahan pasiennya makin bertambah Dan juga doakan teman-teman Agar praktek ini akan menjadi klinik ya Karena sebenarnya ini masih DPP dokter praktek perorangan Mudah-mudahan dengan sijin Tuhan Ini praktek ini akan menjadi klinik Doakan ya teman-teman Dadah inilah cerita saya Daaah Terima kasih